Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 la taf'alu janganlah kalian melakukan itu semua illa bifatihatil kitab kecuali dengan membaca kitab fatihatil kitab atau pembuka Alkitab fa'innahu karena sesungguhnya ala sholata liman lam ya keropiha sholat tidak ada tidak sah sholat bagi siapa saja yang tidak mau membaca alfa bisa dipahami si hadisnya bisa ya kita lanjutkan kepada syarahnya yang pertama surat Al-Fatihah disebut dengan umul Quran umu itu artinya ibu-ibu jadi umul Quran artinya ibunya Al-Qur'an nah kenapa disebut umul Quran karena di dalam Al-Fatihah itu terdapat kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an jadi terdapat kandungan makna yang isi keseluruhannya terdapat dalam Al-Qur'an jadi Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu kesimpulannya itu ada di Al-Fatihah nah apa saja kesimpulan dari Al-Qur'an yang pertama yaitu pujian kepada Allah itu bisa kita lihat dalam ayat 1-4 itu isinya semuanya memuji dan mengagumkan Allah dilanjutkan dengan perintah untuk beribadah dengan menjalankan perintah dan menjauhi di larangan nah itu berada di dalam ayat yang selanjutnya lima dan enam yaitu iya iya kanabu iya kanastain ihdinasirapallustaklim itu desi aliran kebatinan terus ya dari tadi waktu salam yang enggak jawab Akekep nafas waktunya makanya saya ulang dua kali nah yang kedua itu saya enggak mengulang yang ketiga karena desi ketutupan Faris tadi jadi saya enggak tahu jawab apa enggak yang kedua nah begitu ayat Al-Fatihah dibaca pakkun Akekep melolok itu enggak masuk nanti ilmunya kamu kalau cengeng begitu saya enggak kesambut kamu ya terus hati kurang tidur itu dari tadi maknya diapakan sama kiram itu sampai kurang tidur ya kita lanjutkan jadi perintah untuk ibadah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya itu berisi di dalam terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima dan kelima kemudian terdapat kabar gembira bagi yang beriman dan ancaman bagi yang durhaka itu terdapat pada surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh sirotol lafi nangan amta alaihim wainil mahtubi alaihim waladolim amin yang kedua surat Al-Fatihah disebut pula dengan Fatihah tul kitab jadi Al-Fatihah itu namanya banyak yang pertama tadi Ummul Quran ibunya Al-Fatihah yang kedua Fatihah tul kitab yaitu pembuka kitab suci ya kitab Al-Quran ya betul kitab suci ya betul karena surat Al-Fatihah inilah pembuka kitab suci Al-Quran dan pembuka tilawah tilawah itu maksudnya membaca Al-Quran jadi Al-Fatihah itu pembuka tilawah pembuka tilawah berarti pembuka di dalam solat jadi Al-Fatihah itu tidak hanya pembuka di dalam Al-Quran tetapi juga pembuka di dalam solat kamu setelah takbiratul ikhram gak baca iftitah masih sah solatnya tapi ketika kamu gak baca Al-Fatihah solatnya tidak sah dalam solat tidaklah boleh membuka membaca surat selain didahulukan Al-Fatihah jadi kenapa kalau disebut tilawah karena gak boleh kamu setelah takbiratul ikhram kamu baca surat yang lain dulu misalkan Al-Ikhlas dulu atau An-Nas dulu gak boleh jadi harus Al-Fatihah dulu nah yang pertama tadi apa namanya Al-Fatihah umul Al-Quran atau umul kitab nah kemudian yang kedua disebut Fatihah tul kitab yaitu pembuka kitab suci yang ketiga disebutkan di syawar ini tapi ini nama lain dari Al-Fatihah disebut as-sabu'l-masani as-sabu'u itu artinya apa? as-sabu'u as-sabab-sebab as-sabu'u wahidun is-sani salah sah, arba'ah, khomsah, sintah, sabu'ah nemih, tujuh 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 jadi as-sabu'l-masani artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang jadi Al-Fatihah itu disebut as-sabu'l-masani tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang Sekurang-kurangnya orang Islam itu dalam satu hari minimal 17 kali membaca Al-Fatihah Sekurang-kurangnya kalau sholat Kalau tidak sholat tidak tahu satu hari membaca berapa kali Tapi sekurang-kurangnya minimal 17 kali kalau sholat Yang ketiga Al-Quran itu disebut dengan Al-Kitab Al-Quran disebut dengan Al-Kitab Makanya ada Fatihah Til Fatihah Til Sekarang ganti Bu Firda yang khusyuk Al-Quran disebut dengan Al-Kitab Al-Quran disebut dengan Al-Kitab Ini ngantuk semua, bagaimana ini dari tadi tidak fokus Al-Quran disebut dengan Al-Kitab Kenapa kalau disebut dengan Al-Kitab Karena Kitab ini termaktub di langit dan tertulis di bumi Faham gak maksudnya? Faham Jadi Al-Quran ini sebelum diturunkan itu sudah termaktub di langit Jadi sebelum diturunkan Al-Quran itu sudah ada Nah, proses menurunkan Al-Quran itu bukan sekaligus Belek satu Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Tapi ayat demi ayat diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Rasulullah Disesuaikan dengan Al-Quran Al-Quran dan Al-Quran Sehingga dibikin dulu sebabnya oleh Allah Baru ayatnya diturunkan Buat dulu sebabnya Ayatnya diturunkan Kenapa? Karena manusia itu lebih cepat belajar Kalau ada kejadian Kalau sudah ada kejadian Lambat belajarnya Tapi kalau sudah ada kejadian Belajarnya lebih cepat Nah, maka dibuat dulu kejadiannya Baru ayatnya diturunkan Nah, ketika sudah diturunkan, kan tertulis Nah, tertulis bahasa Arabnya tertulis itu apa? Tulisan, bahasa Arabnya tulisan yang menjadi sebuah buku itu apa? Kitab Jadi, dijadikan kitab di bumi, tapi sudah ternaktub di nangin Paham ya? Paham Selanjutnya Surat Al-Fatihah memiliki beberapa penyebutan Jadi, yang tadi saya sebutkan Umul Quran, Umul Kitab, Fatihah Turkitab, As-Sabun Masani Nah, dari sini saja sudah menunjukkan keutamaan surat yang mulia ini Jadi, Al-Fatihah ini surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Kalau nanya Al-Qur'an itu semua ayat demi ayatnya mulia Tapi, di antara semua ayat yang paling mulia itu terdapat pada tujuh ayat di dalam surat Al-Fatihah Jadi, seseorang tidak wajib hafal Al-Qur'an secara keseluruhan Tidak diwajibkan umat Islam itu hafal Al-Qur'an secara keseluruhan Tapi, surat Al-Fatihah wajib bagi umat Islam untuk menghafalnya Karena Al-Fatihah itu adalah penunjang utama di dalam ibadah Soh Bahkan, Al-Fatihah ini adalah hadiah Allah untuk Rasulullah Karena, surat-surat yang lainnya mungkin pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Tapi, khusus Al-Fatihah ini benar-benar diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad Tidak diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Kemudian, keistimewaan berikutnya Iblis itu pernah menangis terseduh-seduh Itu sebanyak empat kali Yang pertama, ketika dikeluarkan dari surga Kemudian, yang kedua Ini yang saya inget-inget ya Saya agak lupa, tanya empat kali Iblis pernah menangis terseduh-seduh Yang pertama, dikeluarkan dari surga Kemudian, yang kedua Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW Kemudian, yang ketiga Ketika diturunkannya Al-Fatihah Nah, yang satu ini saya lupa Nanti dicari sendiri saja Dicari sendiri yang satu ini lagi apa Itu insya Allah ada kalau mau nyari Jadi, salah satunya Karena Al-Fatihah diturunkan Iblis itu menangis terseduh-seduh Kenapa? Karena Iblis tahu Siapa yang istiqamah Menjalankan Al-Fatihah Baik secara dohir maupun batin Maka dia tidak akan pernah bisa digoda dengan Iblis maupun setan Gagallah semua godaan Iblis dan setan Kita lanjutkan Para ulama madhab bersepakat Bahwa surat Al-Fatihah Wajib dibaca dalam sholat bagi imam Dan orang yang sholat munfarid Apa itu munfarid? Sendirian Jadi, sholat Al-Fatihah Wajib dibaca ketika jamaah Khususnya imam Masalah makmum ikut baca Al-Fatihah atau tidak Itu nanti ada pembahasannya tersendiri Tapi ketika ada jamaah Imam wajib membaca Al-Fatihah Nah, yang kedua munfarid Munfarid itu sendirian Artinya kalau sholat sendirian Dia wajib baca Al-Fatihah Kalau jamaah yang jelas wajib imam Kalau makmum nanti ada pembahasannya Sholat tidaklah sah Kecuali harus membaca surat Al-Fatihah Imam Abu Hanifah Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Menyebutkan Bahwa membaca Al-Fatihah Tidaklah harus Boleh saja mengganti dengan surat lain Dalam Al-Quran Namun pendapat jumlah ulama Dalam hal ini lebih kuat Maksudnya dalam hal membaca Al-Fatihah Jadi pendapat membaca Al-Fatihah ini Jauh lebih kuat Memang ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad Yang menyebutkan Al-Fatihah tidaklah harus Tapi pendapatnya sangat lemah Jadi tetap yang paling kuat adalah Membaca Al-Fatihah Membaca Al-Fatihah Di dalam setiap rakaat Pada sholat Yang keenam Nah ini membahas tentang ma'um Para ulama berselisih pendapat Mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah Jadi kalau ulama Mayoritas Kalau pendapatnya sangat lemah Itu tidak usah dianggap sudah Mayoritas ulama Bahkan jumbur Secara keseluruhan ulama Mayoritas bahkan secara keseluruhan Menyatakan bahwa Sholat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Wajib dibaca oleh Imam Jumbur ulama Menegaskan bahwa Surat Al-Fatihah Wajib dibaca oleh Imam Tapi makmum Ini pendapatnya ada tiga Jadi tadi Imam ya Imam harus baca Al-Fatihah Ya tapi makmum Ada tiga pendapat Apa itu? Pendapat yang terutama Wajib membaca surat Al-Fatihah Bagi makmum Dalam sholat sir maupun jahar Apa itu sholat sir? Apa itu sholat sir? Sholatnya suaranya tidak dikeraskan Yaitu pada waktu sholat Sholat duhur Asar Kalau sholat jahar Dikeraskan bacaan Qur'annya Yang dikeraskan itu bacaan Qur'annya Bukan semuanya Itu terdapat pada Maghrib, Rishyar, dan Suruh Nah pendapat pertama Makmum itu wajib baca Al-Fatihah Baik di sholat sir maupun sholat jahar Itu wajib baca Al-Fatihah Karena membacanya termasuk di dalam rukun sholat Sir itu bukan dalam hati loh ya Jangan salah menaksibkan Sir itu suara Tapi hanya telinganya sendiri yang denger Itu namanya sir Kalau telinga sebelah denger Itu sudah bukan sir lagi Tapi was-was Was-was itu maksudnya bisik-bisik Jadi sir itu telinga sendiri yang denger Telinga sebelah denger Tapi kalau telinga sebelah denger Itu namanya was-was Kalau satu ruangan yang denger Itu bukan was-was lagi Jahar Nah biasanya orang Madura Kalau tok-kotok itu Jahar Kan jahar kalau tok-kotok Nggak tahu kamu Kalau tok-kotok jahar apa enggak Soalnya waktu milih barang atau apa Biasanya ya Orang saya di depannya Itu kipak pun tok-kotok anak-anak itu Tapi apa saya kebentak e-reding Kayak tok-kotok Pendapat ini dianud oleh Kubadah bin Somid Ibnu Abbas Al-Awzami Al-Lais Imam Syafiri Dan kebanyakan pengikutnya Juga dipilih oleh Imam As-Son Ani Dan Sheikh Ibnu Bas Itu pendapat pertama Pendapat yang kedua Wajib membaca surat Al-Fatihah Bagi makmum dalam sholat sir Jadi hanya duhur dan asal Kalau sholat wajibnya Sedangkan dalam sholat jahar Tidak diwajibkan membacanya Jadi Maghrib Isyar Subuh Makmum Tidak wajib baca Al-Fatihah Nah alasannya apa? Alasannya apa? Ada yang tahu enggak? Menurut Ini kan Saya sebutkan dulu ulamanya Inilah pendapat Imam Malik Pendapat terdahulu Dari Imam Syafi'i Yaitu Qaul Qodim Salah satu riwayat Dari Imam Ahmad Dan dikuatkan Oleh sebagian Ulama' Hanafiah Itu pendapat yang kedua Ulama'-ulamanya Juga kalibernya Kaliber yang bisa Dipertanggungjawabkan Kebenarannya Kalau pendapat pertama Mau jahar Mau sir Makmum Disuruh baca Al-Fatihah Tapi kalau pendapat yang kedua Di ini Yang Pendapat yang kedua Makmum hanya membaca Pada waktu sholat Sir Tapi ketika jahar Tidak dibaca Ya kan Al-Fatihahnya Ketika jahar Nah ada yang tahu Alasannya kenapa? Kok ketika jahar Tidak dibaca Al-Fatihahnya Untuk makmum loh ya Ini yang dibahas Kalau imam Wajib baca terus Untuk makmum Ada yang tahu? Karena Menurut ulama-ulama ini Ketika imam Membaca Al-Fatihah Makmumkan Telinganya Mendengarkan Nah ketika Dia mendengarkan Apa yang dibaca Oleh imam Maka secara Otomatis Hatinya Akan ikut Membaca Sehingga Tidak diperlukan Untuk membaca Secara Khusus Tapi kalau yang pertama Diperlukan Membaca secara Khusus Paham ya? Paham Bisa diterima Tidak ini? Alasan Hujah Alasan dari Pendapat yang kedua Kalau pendapat yang pertama Jelas alasannya Karena La solata Nimalam yukro Bi umil Quran Tidak ada Solat Atau tidak asal Solatnya Kalau tidak Membaca Umul Quran Atau Al-Fatihah Maka harus dibaca Itu pendapat pertama Betul juga Pendapat yang kedua Kan imam baca Makmum Telinganya denger Nah ketika Telinganya denger Berarti dia Sama dengan Ikut membaca Yang ketiga Makmum wajib diam Dalam solat Jahriyah Dan sirriyah Dalam solat Jahriyah Dan sirriyah Makmum tidak wajib Membaca Surat Al-Fatihah Inilah Pendapat Ulama' Hanafiyah Jadi kalau yang pertama Tadi Wajib Al-Fatihah Baik Jahri Maupun Sir Yang kedua Al-Fatihah Waktu di sir saja Jahri Tidak usah Nah yang ketiga Semuanya Tidak usah Mau Jahri Mau sir Diam aja Tidak usah Baca Al-Fatihah Kira-kira Ada yang tahu Tidak alasannya Apa yang ketiga Kok suruh Diam aja Kalau Jahri Tadi kan alasannya Jelas Karena imamnya Baca Makmumnya Denger Pasti ikut Baca Nah sekarang Yang sir Gimana Imamnya kan Bacanya sir Otomatis makmumnya Tidak denger Tapi gak usah Baca Itu gimana Alasannya apa Ada yang tahu Alasannya karena Apa yang dilakukan Oleh imam Itu sudah Memenuhi tanggung jawab Seluruh makmumnya Jadi menjadi imam itu Itu gak semudah Menjadi makmum Kenapa Karena kalau Makmumnya Ada keliru Di dalam sholatnya Kalau imamnya Ada keliru Di dalam sholatnya Makmum Tidak nanggung dosanya Imam ada keliru Dalam sholatnya Tapi sholat Tetap diteruskan Makmum Tidak nanggung Kelirunya Imam yang nanggung Semua kesalahan Makmumnya Ditanggung oleh Imam Tapi ketika makmumnya Ada pelanggaran Di dalam hukum sholatnya Yang mana Pelanggaran hukum sholat ini Sebenarnya ada Di dalam pengawasan imamnya Tapi oleh imamnya Dibiarkan Maka dosanya Ditanggung imam Makmumnya dosa Imamnya juga ikut Dosa Misalkan Contoh sholat yang Tidak sempurna Karena softnya Gak rapat Itu tanggung jawab imam Letaknya Letak softnya Dan lain sebagainya Itu tanggung jawab imam Makanya Kalau jadi imam Jangan langsung Semain Allah Nolek dulu ke belakang Dilihat Kemudian diamati Makmumnya itu Apakah masih muda Semua Atau sudah ada yang tua Wajahnya Kelihatan Wajah terbiasa Dengan Al-Quran Atau tidak Kenapa itu Untuk menentukan Kalau makmumnya Ada yang tua Ya sholatnya Jangan terlalu cepat Jangan terlalu lama Kalau kecepetan Kasian Tidak bisa ngejar Tautnya sakit Bingangnya sakit Sehingga Tidak bisa ngejar Cepatnya Iman Kalau terlalu lama Kasian juga Sepuh disuruh diri Lama-lama Sehingga Pilih yang tengah Jangan terlalu cepat Tapi jangan terlalu Pelan Nah sama Bacaan Al-Quran Perlihat Kalau muka-mukanya Santri semua Gak apa-apa Misalkan Rokaat pertama Tapi kalau model Mukanya Model-model Gini Ini Jangan sekali-kali Baca Sabrih Hisma Ropi Kala Ata Bacanya Yang pendek-pendek Saja Yang penting Sholatnya Sana Iqimam Jadi Sehingga Menurut pendapat Ulama Yang pendapat Yang ketiga Para ulama Berkesimpulan Nah kalau Semua tanggung jawab Dibebankan Oleh imam Maka Kewajiban Al-Fatihah Yang dibacakan Makmum Itu sudah Ditanggung oleh Imam Sehingga makmum Tidak perlu Membaca Al-Fatihah Lagi Karena sudah Ditanggung Semuanya Dikerjakan oleh Imam Bisa diterima Pendapatnya Tapi dari Tiga pendapat Ini Sesuai Dengan Kebiasaan Yang sudah Kita lakukan Yang paling Afudol Yang paling Ahsan Adalah pendapat Yang Pertama Yaitu Al-Fatihah Tetap Dibaca Baik Jahir Maupun Sir Pendapat Yang terkuat Dalam Hal Ini Adalah Wajibnya Membaca Surat Al-Fatihah Dalam Surat Sir Riyah Dan Jahriah Bagi Makmum Sebagaimana Dipilih Oleh Pendapat Pertama Makmum Membaca Surat Al-Fatihah Jika Imam Dimudah Jika Makmum Tidak Dimudahkan Ia tetap Membacanya Walaupun Saat Imam Sedang Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Jadi Kalau Misalkan Pilihannya Yang pertama, imamnya baca Al-Fatihah, kamu ikut baca Al-Fatihah. Atau yang kedua, imamnya baca Al-Fatihah, kamu diem. Setelah amin, imam kan lanjut baca ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, ketika imam baca ayat Al-Quran yang lainnya, kamu baca Al-Fatihah dengan sir. Nah, yang umum dipakai, yang kedua. Yang umum dipakai, yang umum yang diajarkan itu yang kedua. Tapi kalau pakai yang pertama juga benar. Tetap baca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya bareng ikuti imam. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai yang kedua, juga benar. Yang umum dipakai, Al-Fatihahnya selesai, baru kalian baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Setelah itu, barulah makmum diam. Jadi, setelah baca Al-Fatihah, jadi imam Al-Fatihah, walau dolin amin, makmum lanjut Al-Fatihah, imam melanjutkan bacaan yang lainnya. Nah, umumnya, mana dulu yang selesai imam selesai baca ayat yang lainnya, atau makmum selesai baca Al-Fatihah? Makmum selesai. Makmum selesai baca Al-Fatihah? Ya, maka ketika makmum selesai baca Al-Fatihah, imam kan masih meneruskan bacaan Qur'annya. Maka diam dan telinganya kembali menyima. Barangkali ada bacaan yang keliru dari imamnya, makmumnya mengingatkan, kalau hafal, kalau udah hafal, apa yang mau diingetin. Nanti imamnya, apa sih, umpamah, umpamah kiram yang jadi imam. Pas baca, bismillahirrahmanirrahim. Makmum mengingatkan, kalau hafal, tapi kalau udah hafal, ya diem aja, sudah namanya juga ada hafal, kan gak tahu betul atau salah bacaan imam. Maka sebaiknya, imam itu membaca ayat-ayat yang sekiranya dihafal oleh makmumnya. Sehingga umpamah imamnya keliru, makmumnya bisa mengingatkan. Nah, kemudian kalau imam keliru baca, imamnya cowok, makmumnya ada cowok dan cewek. Maka yang harus mengingatkan cowok. Makmum wanita tidak boleh mengingatkan imam. Yang mengingatkan itu laki-laki atau cowok, dengan suara maksudnya, karena membenarkan bacaan, kan. Nah, kalau misalkan imamnya pria, makmumnya wanita, nah bagaimana mengingatkannya? Mengingatkannya untuk membenarkan bacaannya bagaimana? Tepuk tangan. Kalau imamnya bingung, ini makmum, tepuk tangan, saya salah di mana ya? Misalkan, bagaimana? Bagaimana? Ya, diteruskan saja sudah sholatnya. Karena namanya juga bingung. Tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tapi tidak sujud sahwi pun rasanya juga tidak masalah. Karena itu nanti dipotong saja nih sujud sahwi. Sujud sahwinnya dipotong ya. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Ini bahaya ini nanti kalau ini viral, saya nyebutnya ngawur kan bahaya. Jadi sujud sahwi dipotong. Jangan dicantumkan. Selanjutnya. Hal ini dikecualikan jika makmum masuk dan imam sedang rukuk. Makmumnya masuk, imamnya sudah rukuk. Ini apa yang dilakukan? Makmum itu apa yang dilakukan? Kalau imamnya sudah rukuk, makmumnya apa yang dilakukan? Lenggu. Kalau imamnya sedang rukuk, jangan ditunggu. Langsung ikut sholat. Kenapa? Karena rukaatnya belum ganti. Tapi kalau sudah, ya tidak tunggu ke rukaat berikutnya. Paham ya? Jadi pertama, lihat imamnya ini sedang rukuk, langsung masuk. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Langsung rukuk. Udah usah al-fatihah sudah. Itu lah. Paham ya? Tapi kalau misalkan masbuk, sebenarnya pembahasannya bukan sekarang. Tapi tidak apa-apa. Saya selesaikan sekalian. Kalau misalkan, ketika makmum datang, imamnya sedang duduk. Imamnya sedang duduk. Lihat dulu. Ini duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Diperhatikan. Nah, kalau misalkan duduk tasyahud, lihat lagi. Kalau misalkan duduk di antara dua sujud dulu. Kalau misalkan duduk di antara dua sujud, tunggu sampai sujud. Setelah sujud, lihat. Imamnya berdiri atau duduk lagi. Nah, kalau imamnya berdiri, langsung ikut sholat. Ikut di rukaat itu. Tapi kalau imamnya duduk, lihat lagi. Itu tasyahud, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kan ketemu dari duduknya, kan? Kalau duduknya tahiyat awal, tunggu imamnya berdiri, ikut rukaat yang berikutnya. Tapi kalau imamnya ternyata tahiyat akhir, maka langsung duduk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung duduk. Langsung duduk tahiyat awal lebih duduknya. Imamnya tahiyat. Akhir makmumnya tahiyat awal. Nah, setelah imamnya salam, makmumnya berdiri. Nah, itu bukan ikut rukaat pertama dengan imam ya. Baru mulai rukaat pertama. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi, misalkan sholat asar. Sholat asar, imamnya sudah tahiyat akhir. Kamu duduk, langsung ikut tahiyat. Allahu Akbar, langsung ikut tahiyat. Nah, setelah imamnya salam, kamu berdiri. Sholatmu ke tempat rukaat loh. Karena kamu nggak ikut rukaatnya. Kamu ikut duduknya. Bukan tinggal tiga rukaat, tapi nerusin ke tempat rukaat. Tapi kalau kamu ikut rukaatnya, kamu ikut di rukaatnya, maka kamu nggak perlu. Nggak perlu untuk nambah rukaat. Misalkan di rukaat keempat, datang pas imamnya lagi rukaat. Allahu Akbar, langsung ikut rukaat. Maka selesai tahiyat. Tinggal nerusin yang tiga rukaat sisanya. Hal ini dikecualikan jika makmum masuk dan imam sedang rukuk. Maka makmum ikut rukuk bersama imam dan membaca surat al-fatihah menjadi gugur. Jadi kewajiban al-fatihah jadi gugur. Sohabat Abu Bakroh, ketika ia mendapatkan jamaah dalam keadaan rukuk, ia melakukan rukuk dari sebelum masuk dalam sof. Nabi SAW diceritakan hal tersebut. Dan beliau berkata, Semoga Allah memberikan terus semangat kepadamu, namun seperti itu jangan diulangi. Ngerti nggak maksudnya? Sohabat Abu Bakroh masbub nyampe sholat, rukaan pertama masih, tapi imamnya sudah rukuk. Jadi nggak ikut takbiratul ikhram, nggak ikut surat al-fatihah. Abu Bakroh langsung ikut rukuk. Nah, ini nyampe ceritanya ke Rasulullah. Ada yang ngadu-ngadu. Kan biasa kan, dari zaman dulu itu tokang nadul itu beda. Ya Rasulullah, ini Abu Bakroh tadi telat ya Rasulullah. Nggak ikut takbiratul ikhram, nggak ikut al-fatihah. Langsung rukuk. Nah, bagaimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ini akhlak Rasulullah yang luar biasa ya. Rasulullah mengatakan, Zadakawahu Kherson, semoga Allah terus meningkatkan semangatmu. Semoga Allah terus meningkatkan semangatmu. Jadi dibesarkan dulu hatinya, tapi ada peringatan berikutnya, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Jangan telap lagi datang ke masjid. Karena kemuliaan sholat jamaah, itu yang paling utama, terletak pada takbiratul ikhram bersama imam. Jadi kalian kalau sholat jamaah, kalau tidak ada alasan yang udur, jangan sampai ketinggalan takbiratul ikhram sama imam. Kecuali kalau memang sedang melayani pelanggan, nggak bisa ditinggal, masbuk, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa, nggak ngapa-ngapain. Ya paling nggak kan udah tahu jam sholat kapan. 5 menit, 10 menit sebelum masuk waktu sholat, cepetan ambil bu. Supaya waktunya takbiratul ikhram bersama dengan imam. Itu pahalanya nggak sama. Takbiratul ikhram bareng imam, dengan takbiratul ikhram sendiri itu pahalanya nggak sama. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Al-Fatihah tadi namanya apa saja? Bumurakita. Kitab. Terus? Fatiha Duh. Fatiha Duh Kitab. Kitab. Terus? Setujuh ayat. Ya dua aja sudah, umul kitab sama umul Quran. Sama Fatiha Duh Kitab. Kenapa kok disebut umul Quran? Karena ibu dari kitab. Kenapa kok disebut ibu dari Al-Quran? Al-Quran ada di Al-Quran ada kandungan apa? Ada tiga kandungan yang terdapat di Al-Fatihah. Terus urusannya tiga kandungan terdapat di Al-Fatihah itu dengan istilah umul Quran itu apa? Ya itu silahkan ditanyakan nanti. Jadi kenapa kok umul disebut umul Quran? Kenapa disebut Fatihah Duh Kitab? Kan saya nanya ada pertanyaan? Tidak ada, mesti cepat jawabnya. Tapi tiap ditanya, begitu ditanya balik, bingung langsung. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat. Ini nanti dipotong juga ya. Yang menunjukkan kebingungan peserta ini dipotong aja ya. Kan saya malu kok punya santri modelnya gini semua ya. Jadi dihapus aja ya dipotong. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, semua impian dan cita-cita tercapai. Selamat dunia akhirat. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad S.A.W. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.